selamat sore semuanya semoga sehat selalu ya kali ini kita akan membahas hukum kontrak bisnis ya barangkali ada yang pernah dapet mata kuliah ini hukum kontrak bisnis kalau enggak hukum ekonomi atau hukum dagang gitu saya kontrak pernikahan bang kontrak pernikahan ya maka iya untuk pengertiannya kita sepakat ya kalau hukum itu kita berarti bukan hukum islam ya hukum ke hukum positif ya peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang berisi hak dan kewajiban sifatnya mengikat dan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya sepakat ya ini lebih ke arah hukum positif ya hukum positif nah sebelum ke kontrak kontrak ini banyak ini nanti ada sepakatan, perjanjian, perikatan kita ke bisnis dulu nah kita sepakat ya kalau bisnis itu artinya suatu kegiatan yang terkait dengan jual beli ya jual beli sewa dan aktivitas perdagangan lainnya berguna untuk mencari keuntungan ya mencari keuntungan nah itu bisnis pasti dia lebih ke kelaba ya nah sekarang kontrak nih jadi di hukum perdata ini ada istilah perikatan perikatan perjanjian sama kontrak gimana ada yang tau gak disini perikatan perjanjian kontrak ada yang bisa bedain gak perikatan itu apa perjanjian itu apa kontrak itu apa beda loh ya dari arti apa sudut pandang islam sama bahasa keseharian kita beda perikatan itu bisa karena undang-undang bisa karena perjanjian berarti sifatnya general ya perjanjian sifatnya general nah perikatan ini yang yang terkaitannya undang-undang contohnya apa contohnya kayak misalnya anak yang baru lahir wajib mendapatkan nafkah dari orang tuanya dapat wajib mendapatkan ASI dari ibunya ya kan terikat gak terikat dia harus melaksanakan kewajibannya gak dia harus menutup haknya gak terikat kan terikat kan tapi bukan karena perjanjian gak ada tuh kontrak bayi misalnya saya gak mau tau pokoknya saya harus dapat ASI sebulan sekali gitu kan gak ada kalau kena utang tiap bayi lahir gimana ah kayak gimana bayi yang baru lahir dapat kena utang kena utang setiap bayi yang setiap bayi yang lahir iya kena utang berapa juta berapa juta alasannya kenapa itu kan udah perhitungan perhitungan masuk gak dengan perikatan perikatan ya gak kan ada ada kutipan begini Sri Mulyani hilang setiap bayi yang lahir di Indonesia dia punya dia terikat utang terikat utang kalau dihitung daripada utang Indonesia gitu oh gitu tapi apa itu bisa dibilang perikatan nah masalahnya ada gak aturan yang apa pengatur masalah itu kalau filosofi ya filosofi ya itu mungkin persepsi masing-masing ya tinggal bagaimana cara menafsirkannya cuman kalau gak ada undang-undang yang mengatur kan ini kan karena undang-undang ya yaudah berarti kita gak ada utang gitu kan kalau ini kan karena undang-undang mungkin undang-undang pertawinan undang-undang apa tentang anak atau apa kan pasti wajib lah mendapat nafkah dari orang tuanya dia terikat menuntut hak dan kewajiban tapi gak gak ada perjanjian nah yang kedua adalah perjanjian sekarang perjanjian ini kan kalau dalam kau haper data itu suatu seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih paham gak jadi ya dia membuat kesepakatan perjanjian sama kesepakatan sama lah gitu kesepakatan perjanjian sama kesepakatan misalnya ayo kita sama-sama bangun usaha yuk bangun usaha nanti gimana nah itu oh boleh sama-sama sepakat nah itu udah perjanjian paham ya sampai sini ya perjanjian bisa lisan tertulis isyarat bener kan tapi kalau lisan sama isyarat sah gak sebenarnya lisan beli di warung aja itu kesepakatan bukan sebenarnya sepakatan kan lisan kan sah gak sah ya sah oke berarti bisa dengan lisan tulis isyarat nah isyarat mungkin ya yang apa sih istilahnya tuna apa sih tuna netra ya gak bisa ngomong ya tuna netra ya kan ya sama aja kasih kode begitu ya om mau beli ini nih yaudah dikasih barang dikasih barangnya nah tulis itu identik dengan kontrak kontrak ya sebenarnya tiga ini sah-sah aja tapi yang jadi permasalahan kalau misalnya ada perjanjian pasti disitu ada timbul masalah kan emang kita gak mau ada masalah kan siapa sih kita kalau ada perjanjian gak mau lah ada permasalahan cuman pasti ada permasalahan nah di permasalahan itu bagaimana kita bisa menyelesaikan ya pasti tentu harus tertulis kan kalau lisan sama isyarat gue abis beli di warung nih gue gak mau tahu ini kopinya kebuka ini itu gimana kan gak ada buktinya juga oh lo bisa aja beli tempat lain gitu kan nah itu repot kalau lisan jadi kita fokusnya ke hukum kontrak ya hukum kontrak nah hukum kontrak selanjutnya hukum kontrak nah sebenarnya kalau tahu kontrak kasih tahu contohnya deh apa yang kawan-kawan tahu coba dari Alin apa nih kontrak yang tahu contohnya kontrak apa kawin kontrak kawin kontrak eh bener kawin kontrak juga ada penikahan penikahan itu kontrak juga penikahan kontrak juga bener bener ya bener terus apa lagi kemana-mana sama kerjasama eh kerjasama lah bermitra ya terus apa lagi kontrak kontrak karyawan kontrak karyawan fakta integritas fakta integritas iya kontrak kontrak belajar sama dosen itu kontrak juga kontrak karena ya tertulis hak dan kewajiban kan yaudah disitu nah tapi sebenarnya kalau kontrak yang bener-bener kontrak supaya kita gak mau ada sengketa sebenarnya kita merujuk kepada KUH per data 13 20 13 20 13 20 itu ada syarat secara subjektif subjektif itu orangnya ya objektif itu objeknya objeknya subjektif itu harus ada kesepakatan kesepakatan cakap hukum cakap hukum nanti itu bisa lah merujuk ke undang-undang perkawinan ya masalah batas umur dia cakap tuh berapa sih yang penting cakap hukum ya kawan-kawan tahulah ya cakap hukum yang penting dia bukan anak kecil bukan apa bukan di bawah pengampuan ya balik lah ya istilahnya balik sepakatan yang sama-sama sepakat gitu boleh gak kalau misalnya fakta integritas terus saya paksa gitu lu gak mau tahu lu pokoknya harus ikuti nih perjanjian nih itu paksa integritas kamu tahu pokoknya harus sepakat nih kotak belajar ya pokoknya seminggu seratus kali kamu harus ini setor ke saya gitu kamu tahu tanda tangan tapi secara keapsahan kira-kira sah gak karena tidak ada kesepakatan berarti harus ada kesepakatan kalau ada paksaan ya gak bisa itu nah nanti akibat hukumnya nanti kukas tahu yang penting kalau secara subjektif ada kesepakatan ada cakap hukum ya nah objektif dia suatu hal tertentu hal tertentu tertentu kau usah halal kau usah halal nah suatu hal tertentu itu minimal dia harus tahu apa sih yang dikontrakin diperjanjikan gitu kan kalau kontrak belajar wah kita nih ada matkul apa ya kan nah contohnya apa nih yang gak ada objeknya nih ada objeknya kalian pernah denger ini gak sih apa sih bisnis-bisnis gak jelas itu ikut-ikut orang ya kan tapi dapet feedbacknya bisnis ponzi skema ponzi tau gak ponzi ponzi MLM MLM tuh kadang juga MLM kan eh nanti lu kalau ikut gua dapet sejuta loh gitu sebaliknya lu ngerekut lagi ngerekut lagi ngerekut lagi kalau dapetnya itu dari duit yang sebelumnya kayak gitu tapi objeknya gak jelas yang penting narik orang doang kan nah itu bisa jadi secara objektif dia melanggar ya kalau yang penting ini ada objeknya ya yang diperdagangkan yang dipersewakan harus ada kaus yang halal kaus yang halal ini objek yang tidak bertentangan dengan undang-undang maupun norma yang lainnya contohnya misalnya kita ada jual-beli narkoba jual-beli narkoba tentu ya secara kesepakatan memang benar sah-sah aja tapi karena bertentangan dengan undang-undang ya wah ini gak bisa nih gitu kan narkotika terus lagi minuman keras tapi minuman keras sih banyak beda pendapat sih ya tapi sebenarnya kalau dalam 1320 ini tidak bertentangan dengan undang-undang aja tapi norma norma itu kan di masyarakat norma kesalahan gitu kan misalnya di perkampungan ada apa perdagangan miras kan nah itu gak sesuai dengan norma ya itu berarti gak sah batal nah akibat hukumnya sekarang akibat hukumnya itu ya kalau gak nanti lihat slide ya akibat hukumnya ini kalau diantara dua ini yang subjektif ini dilanggar akibat hukumnya ini apa tidak dapat eh dapat dapat dibatalkan dapat dibatalkan ya jadi misalnya siapapun nih kita apa kontrak nih kontrak belajar sama dosen tuh gak apa-apa kalau misalnya kita dipaksa kan itu kalau udah dipaksa gak apa-apa kita membatalkan dengan sendiri dengan sendirinya gitu walaupun dia membawa ke jalur hukum ya kita ini aja narik diri aja nilainya jelek jelainya jelek oh iya bener juga nilainya jelek janganlah janganlah sebenarnya sah-sah aja tapi ya kalau dibatalkan sama bapaknya gak apa-apa boleh-boleh aja dapat dibatalkan lah nah terus kalau yang objektif ini kalau dua ini gak terlaksana akibatnya apa batal batal demi hukum apa yang maksudnya batal demi hukum dianggap tidak ada jadi nanti misalnya suatu perjanjian ya dibawa ke ranah hukum dibawa ke pengadilan terus dua ini gak apa gak terpenuhi ya hakim tinggal menyatakan ya perjanjian ini dianggap tidak ada walaupun kita udah melaksana perjanjian dianggap perjanjian ini gak ada kayak tadi ya skema ponzi ya sama aja itu kalau misalnya dibawa ke ranah hukum ya ini dianggap gak ada kontrak-kontrakan ini basicnya sebenarnya sih kalau buat perjanjian sih basicnya ini kayak kita misalnya pinjaman online ya kan minjem utang eh minjem utang sih minjem duit ya minjem duit ngutang ya kan ngutang di warung gitu misalnya ngutang jutaan ini sebenarnya basicnya ini sih ini aja nih basicnya nih ini paling basic 1320 nih pasti kalau kita ada sengketa tuh yang diutamakan ini nih 1320 dari ini gimana nih udah terpenuhi belum kalau udah terpenuhi ya udah berarti perjanjiannya sah nih tinggal kita nganalisis aja nih apa yang kurang gitu nanti kalau ada yang pertanyaan tanya ya kontrak ini bisa dilakukan perorangan maupun lembaga juga jadi instansi misalnya mau nyewa proyektor mau nyewa mobil tapi ada kontraknya takutnya kalau lecet dia gak mau ganti rugi harusnya nanti dicantumkan di kontrak kalau mobil ini gak utuh misalnya kan ganti berapa juta gitu nah itu itu kontrak juga lembaga yayasan itu boleh itu boleh perorangan juga gak apa-apa jadi gak membatasi harus apa lembaga besar kenapa tertulis ya karena supaya kita masuk ke jalur hukum gampang gampang nah kebanyakan orang nih aku yakin temen-temen pasti ngerasain temennya ngutang 1 juta teman-teman gue ngutang sama kita 1 juta habis itu orang itu ngilang begitu aja ghosting yaudah gimana kita gak bisa ngapa-ngapain lagi karena sifatnya perikatan ya perjanjian 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 lisan doang mau nuntut ke hukum juga gimana gak ada buktinya juga kapan dia minjemnya gak tau nominalnya apa yang digunakan juga gak tau gak tau semua nah begitu makanya kalau ada yang bilang ah lu gitu lu sama temen sendiri masa gitu gitu aja temen sendiri minjem duit 10 juta misalnya pake kontrak segala nah ini udah udah ada etikat gak baik nih ya kan kadang ya gimana ya slogannya utang itu pemutus selat rohim atau gimana gitu ya nanti tinggal riset yasin lah gimana tuh masalah utang tuh pusing tuh sampai sekarang itu kan orang begitu tuh tolong dong gak apa-apa iya dibayar di akhirat di akhirat ya ah tapi orang gak peduli tersesi islami ntar di akhir ya iya boleh 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 udah ngaji ngaji fungsi kontrak itu kalau di PPT ada sebagai alat bukti antisipasi konflik ya penjual kadang juga nakal gitu keharmonisan hak dan kewajiban kita tahu hak dan kewajiban kita kepastian hukum win-win solution ya kan ya biar gak ada yang dicederain aja baik ada kalau ada yang ngeluh gitu ini gimana nih ini terus ini hutang sama gue 100 juta nih tapi kita tanya tapi ada buktinya gak gak ada cuma lisan udah wassalam itu udah gak bisa udah gak bisa kalau ada saksinya ha? kalau ada saksi saksi tetap karena namanya perdata itu yang diutamakan surat surat-surat jadi alat bukti perdata itu kalau kalian lihat alat bukti perdata itu paling pertama tulis iya alat buktinya tertulis surat-surat surat-surat bahkan kayak cerai pun yang diutamakan adalah akte nikah saksi bisa memperkuat tapi bukan satu-satunya yang apa ya yang paling kuat kecuali kalau pidana kalau pidana beda lagi tapi kalau itu kan namanya kita apa ya nyewa mobil beli apa kita KPR lah ya kan mau beli apa ya kalau gak ada perjanjian pendukung iya pendukung harus ada bukti tertulisnya harus ada bukti tertulisnya harus ada kepastiannya jadi kalau ada yang bilang wah ini gak ada kontraknya nih yaudah wassalam gak bisa diselesai sini saksi susah perancang kontrak ini nah sebenarnya ini gue mutip-mutip dari ini nih scene yang kita latihan di Justitia lu pernah ikut kan Justitia enak tuh bahasanya itu orang permahi loh itu orang permahi tuh alumni permahi Jakarta kita kesana lah Justitia loh Justitia training center gedungnya ditambrin loh tempatnya kecil tapi mereka kecil tapi gede tapi Ruko Ruko Jakarta nah perancang kontrak ini bagaikan seperti penjahit ya kontrak ini sebenarnya yang menentukan isinya itu siapa dua mod dua belah pihak dua belah pihak oke ya pemakainya ya pemakainya apakah yang membuat kontrak itu udah pasti memakai belum belum ya jadi ibarat ini seperti kayak tukang penjahit ya dia menjahit gitu dia membuat tapi yang memakai orang lain ya kan gitu ibarat dia tukang jahit nah disitu yang di PPT ada ini ya tahapan-tahapannya yang pertama tahapan sepakatan awal ya kayak misalnya ya silaturahim dulu kalau ini kan oh gimana oh saya ada bisnis nih bisnis pecel lele nih 20 titik nih wah oh iya saya juga ada nih cuman saya gak punya bisnis tapi modal saya gede nih saya nanamin ke pecel lele barangkali kan ada pecel-pecel lainnya kan nah gitu jadi tahap awal itu kayak silaturahim dulu ya kan terus abis itu pembuatan pembuatan atau penelahan penjajian bisnis ya itu jadi saling ini kan lo gimana nih asetnya gimana jadi saling tau satu sama lain gitu oh gue punya bisnis ini gue punya usaha ini nih enaknya gimana jadi kita rancang kan terus abis itu slide negosiasi nah negosiasi nanti mungkin salah satu dari mereka bikin ya kan oh draftnya udah kayak gini nih kira-kira setuju gak oh setuju yaudah kalau setuju tinggal penatanganan sama saksi-saksi abis itu udah pelaksanaan perjanjian nah kalau yang tahap kontrak sengketa itu ya kalau ada sengketa aja tapi ya jangan sampai ada sengketa lah sayang berarti biasanya perjanjian dibuat untuk untuk ada sengketa kan biasa ya bener-bener gak aja jok iya janda kalau gak ada sengketa kata gak adalah iya sih bener jaman sekarang tuh di apa ya kontrak itu kadang gak manual ya biasanya udah ada draftnya kadang kita ke bank ya kan ke bank minjem duit aja kita udah ada ini kan kontraknya udah jadilah terima beres nah yang penting simbolisnya tanda kesepakatan adalah tanda tangan udah jadi virtual virtual yang kayak gimana tuh tanda tangan virtual dikasih tantangan virtual ya tantangan virtual setuju ya aku setuju setuju maksudnya dengan syarat dan ketentuan udah oh oh iya bisa itu ketentuan enskripsi itu oh iya itu sebenarnya bisa itu kayak gitu di kritisin tuh oh apalagi kita kan tanpa baca tuh iya yang itu yang biasa dipakai-pakai itu kan di aplikasi nah itu iya kalau kritis ya kritis bisa aja itu kan masuk perjanjian juga termasuk perjanjian kan nanti dibalikin kita kan udah checklist kita udah checklist misalnya lu gak baca apa sih tapi misalnya kita diperintahkan wah yuk pertama itu baca ikhrol tapi sekarang tuh yang serem yang serem itu sekarang bayi aplikasi jadi kita mau gak mau ya udah ini udah ke-accept kan data kita juga udah ini diambil nah himbawnya itu harus baca harus baca itu cuman kadang orang bikin biar kita gak baca tuh dibikinnya berlembar-lembar ya disengaja dibikin isinya bertele-tele bahasanya baku banget formal banget bikin ini boleh nih lihat-lihat ini ini apa sih kan ini sebenernya ini simple nih kalau ini yang simple ini simple ya kan kerjasama lihat aja tuh bisa lihat-lihat simple kalau yang banyak tuh waduh bertele-tele malas kita baca udahlah kita skip aja tujuannya tuh bikin kita malas akhirnya kita gak ada disesipin kosul-kosul yang bikin kita terjebak padahal itu analis itu aja tuh bisa jadi skripsi udah ada yang bahas bukan yang ini itu kalau yang bikin perjanjian tapi dia maksudnya wajib gak sih pakai matrai matrai itu pembuktian ya kekuatan pembuktian nanti ada pembahasannya yang apa kalau kekuatan pembuktian tuh seperti apa sih kan paling paling kuat itu akte notaris akte otetik ya kan itu paling kuat misalnya sama-sama punya akte ya kan kepemilikan apa gitu kan yang satu pakai akte notaris yang satu pakai akte di bawah tangan kalau ini jatuh di bawah tangan nih tapi kalau untuk matrai itu kan udah masuk kerana litigasi kan iya kerana litigasi ada pembahasan sendiri itu iya kerana litigasi cuman ya harusnya pakai matrai buat pembuktian ada di undang-undang apa nih undang-undang cek aja tuh undang-undang apa sih itu yang apa kayak kenegaran-kenegaran gitu ya ada tentang pemasukan negara matrai itu kan masukkan negara masuk HPN ya dia ya ininya apa undang-undangnya lah administrasi ini bisa dicari lagi lah nah sekarang menarik nih ada perjanjian ada MOU bedanya apa nih wah kita harus bikin MOU tuh kadang juga orang keliru tuh antara MOU dengan perjanjian MOU dengan kontrak ya kontrak bedanya apa ini satu paket sebenarnya bukan bukan mili salah satu satu paket selain inggris ya memori 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 understanding wih keren intinya apa 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 tapi bedanya apa bedanya apa MOU sama kontrak kadang ada orang yang ngajuin MOU tuh tapi padahal arti itu bukan MOU sebenarnya itu udah kontrak nah banyak disamain nih gitu ya ada kesalahan ini ya salah sebenarnya MOU itu itu cuma kayak kulitnya doang jadi dia kayak perjanjian ya perjanjian tapi umum kayak poin-poinnya aja gitu poin-poinnya nanti kita ngelaksanain jual-beli nah jual-beli gitu doang tapi hak dan kewajibannya belum dicantumin jual-beli terus abis itu nanti ya sistemnya begini begini jadi mekanismenya doang tapi kayak hak dan kewajibannya gak disebutin wanprestasinya juga gak disebutin jaminannya juga gak disebutin nah itu sebenarnya MOU yang bener-bener ya itu nah tujuannya apa sih tujuannya kayak buat testimoni gitu barangkali wah kalau ini orang yang gak bisa dipercaya kita gak apa-apa cabut aja kita kabur aja gak apa-apa maksudnya ah orangnya gak enak nih udahlah tinggalin gak jadi sebenarnya buat itu nah cuman sekarang itu kan bentar-bentar MOU bentar-bentar MOU tapi dia berjalan aja kan berjalan aja sebenarnya itu bukan MOU dia udah kontrak kalau udah apa ada 4 unsur ini ya ini udah kontrak sebenarnya kalau MOU ini belum ada 4 unsur ini MOU mungkin sebenarnya dia kalau secara ini ya hukum ya kalau bener-bener MOU banget yang umum dia gak bisa diselesaikan di pengadilan gak bisa jadi sebenarnya kalau kita dengar MOU kan biasanya identik dengan kerjasama antar lembaga antar konstansi intinya baru sekedar kulitnya masih belum substansi bagaimana isi kontraknya tapi itu MOU itu mencakup dalamnya ada perjanjian iya ada perjanjian iya perjanjian nanti kan aturan yang lebih lanjut ya ini di perjanjian namanya biasanya PKS perjanjian kerjasama PKS PKB terus PP apalagi bukan partai ya terus nah MOU ini kalau dia sekedar MOU yang umum yang tadi yang sebutin Salman tadi ya kekuatan hukumnya ya tidak ada jadi kalau dia dibawa ke ranah pengadilan ya ranah pengadilan cuma dia bilang ya ini sekedar kulitnya aja belum bisa belum ada substansinya ya belum ada substansinya paling kalau ini bisanya berimbasnya ke sanksi moral aja oh ini berkhianat nih sama kita perusahaannya udah jangan jangan lagi lah kita kerjasama sama dia udah kita cari mitra yang lain aja buat penanaman modal gitu sekedar moral aja sekedar moral aja baru nanti yang rincinya dikontrak dikontrak ini kontrak ini semuanya boleh gak sih kita langsung bikin kontrak tanpa MOU boleh-boleh aja boleh-boleh aja MOU kan sebenarnya kayak buat pemanasan kan kita takutnya wah ini kita apa sih ini perusahaan nih kayaknya berkhianat nih jadi kita MOU aja lah gitu pemanasannya lah siapa namanya Elinda oh iya gak apa-apa iya gak apa-apa bagus kalau ada pertanyaan tanya aja gak apa-apa MOU jadi sebenarnya kita tanpa MOU kontrak pun jadi gitu aja nah contoh-contoh kontrak disitu MOU itu kayak Mukadima Mukadima benar kayak abstraknya kayak abstraknya benar kalau logika penelitian abstraknya abstraknya benar kalau abstraknya kan dia dari pertama sampai terakhir udah kan hasil penelitian juga udah ada kan tapi baru umumnya kan nah baru yang bawahnya tuh yang ada pendahuluan ada pembahasan nah itu baru kontraknya tapi dia MOU kan yang ngasih gambaran kedepannya kayak gini-gini iya betul planning ya planning ya sekedar planning belum dirumusin ke dalam suatu penjanjian atau kontrak gitu ya iya gitu kita itu buat mengukurkan ini kira-kira kalau kita kerjasama sama ini bisa dipercaya gak sih kalau gak bisa dipercaya yaudah kita tinggal cabut aja dia juga gak bisa nonton secara hukum gitu ya sanksi moral aja wah dia berkhianat sama kita jangan maulah kita kerjasama sama dia lagi tapi kalau udah masuk kontrak nah itu kalau sama-sama berkhianat kita putih itu udah jadi lo hitam gue pusi lo seketa itu seketa lo gak ngelaksanin ini yaudah gue gugat gitu kan gue gugat gue gugat di pengadilan versus versus sebenar depan tadi contoh model kontrak tadi udah ini ya ada kontrak belajar franchise kontrak jual-beli KPR dan segala macem nah ini kontrak belajar contohnya tapi kontrak belajar juga ini kayak konsekuensinya kalau gak ikut ini ini kontrak gue aja ini gak tau pasti bungkus gorengan ya oh enggak lah kalau ini kontrak hukum ekonomi syariah sih kurang lebih hampir sama sih cuma paling bahasa-bahasanya ini aja di cek-cek aja gak apa-apa sambil di cek tuh sambil di cek silahkan ambil ah dasar hukum pembuatan kontrak tergantung kalian mau kontrak apa dulu gitu kan kalau kontraknya kontrak belajar ya kan yaudah ya aturannya aturan kampus kode etik 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 kalau kalian misalnya kontraknya kontrak ketentaga kerjaan wah gue mau jadi pegawai ini nih pegawai bank nih tapi kira-kira kalau gue cabut sekarang kena dendang gak ya ya liat dulu kontraknya berarti itu kaitannya sama undang-undang ketentaga kerjaan contohnya kayak apa oh kayak misalnya Sopi ya misalnya Sopi kita ada kontrak dia mau apa supply berapa barang nih gitu kan beribu-ribu barang ya jadi supplier lah misalnya tapi ini barang ada yang cacat ini kan terkait dengan konsumen ya berarti kaitannya sama undang-undang pelindungan konsumen yang gak disesuaikan aja ini harus dipahami setiap sektor ya kalau ekonomi kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan konsumen berarti kita kaji tentang undang-undang pelindungan konsumen makanya pertama kali mungkin kalau kita dapat kontrak nih apa nih tentang apa dulu nih kalau tentang konsumen ya kita undang-undang pelindungan konsumen kalau tentang ketentaga kerjaan ya undang-undang ketentaga kerjaan apakah kerja kontrak ketentaga kerjaan ini PKWT apa PKWTT gitu yang waktu tertentu apa waktu tidak tertentu ada kontraknya kan kadang-kadang ada kontraknya cuma setahun dua tahun kalau dua tahun kan dia pertanjang ada juga yang selamanya nah gitu tapi kalau dia apa sih ya kita lupa dah ketentuan ketentaga kerjaan juga pusing sih ya intinya harus baca secara ini kita dibaca lah undang-undang undang-undang kita banyak cuy undang-undang kita banyak hampir tiap tiap periode ada pembaruan nah termasuk penyelesaian sengketa kan kalian misalnya hukum ekonomi syariah ya undang-undang peradilan agama penyelesaian sengketanya terus kalau hukum bisnis franchise misalnya kita waralaba kebab gitu kan kebab Turki ya ini apa sih peradilan negeri kan peradilan negeri kalau enggak di arbitrasi juga bisa ada undang-undang arbitrasi dan APS undang-undang 60-30 tahun 1999 jadi ini udah masuk ke sengketa berarti ya masih umum nih ini dasar hukum tapi udah mulai iya sengketa sengketa nanti nih akhir nih wah sengketa ini yang unik nih berarti bener ya asumsinya setiap ada perjanjian masih ada sengketa betul ya bener perjanjian untuk disekitakan enggak-enggak itu cuman tapi bener buat antisipasi tapi emang kenyataan banyak itu kalau ada apa pasti kalau ada perjanjian pasti ada aja kasual pemprestasi PMH PMH iya kayak kadang misalnya dia nyetor duit juga telat ya kan sehari aja itu udah awan prestasi sebenernya iya misalnya utang di bank ya kan kita enggak ngasih apa enggak nyetorin nyetorinnya ngarit setahun lewat setahun lagi satu hari lewat deadline kan ya itu kita udah prestasi sebenernya sengketa tuh sebenernya pada akhirnya sengketa ya kalau udah sengketa berarti kita harus pahami undang-undangnya secara pemilnya nah apalagi kalau misalnya perjanjiannya terkait dengan bank berarti undang-undang perbankan kalau di perbankan has berarti di pengadilan agama perbankan apa dulu kalau syariah syariah agama kalau konven ya kalau konven PN ya padan umum ya nah bagian kontrak bagian kontrak ini gampang sebenarnya gak kayak skripsi pusing enggak lah skripsi gak pusing enggak pusing udah selesai lagi lagi memotivasi diri aduh boleh sombong gak sih boleh kalau positif sih boleh kalau positif boleh enggak boleh boleh aja sih bagian itu ada pendahuluan ya pendahuluan isi isi sama penutupan ini sombongin apa ini jajah apa cuma ini doang gampang kok nah bagian bagian kontrak itu cuma 4 doang pendahuluan isi penutupan lampiran pendahuluan ini biasanya para pihaknya siapa nih mau berapa orang mau 2 orang 3 orang apa 100 orang 100 orang mengapain ya 2 orang ya kan 2 orang harus ada identitasnya namanya alamatnya jabatannya ya kan terus kesepakatannya bagaimana kenapa ngadain kontrak ya kan oh kontrak karena mau kerjasama nih karena mau apa pendahuluan termasuk tanggalnya ya tanggal dimulai berjalannya kontrak ya itu udah pendahuluan nah isi isi itu itu ada definisi kan definisi hak dan kewajiban terus ada mekanismenya sistemnya ya sistem sistemnya kayak gimana ya kan kapan nyetornya kapan supply barang ya kan konsep bisnisnya ya konsep bisnisnya semuanya itu dirinciin kalau kita beli mobil mobilnya harus dirinciin ada berapa kalkulasinya itu disitu semua termasuk wanprestasi kalau ini nanti gak terlaksana dengan baik gimana nih enaknya nih mekanismi kalau ada senggetahnya belum pemilihan ini baru wanprestasi maksudnya kalau ada senggetah ini senggetahnya apa penyelesaian ini ya misalnya misalnya gitu kan kayak di bank itu kan kalau misalnya dia belum bisa bayar kan gak langsung ke pengadilan agama tapi dia bisa reschedule ya kan reschedule waktu restrukturisasi ya kan atau diganti lagi adendum perjanjian ada keisah itu ada keisah itu ada keisah itu adendum oh iya ya enggak itu mah yang lima itu ini jaminan ya jaminan kalau gak salah itu isi itu termasuk force major juga gimana nih gue punya usaha nih tapi tiba-tiba tsunami gitu nah itu bisnis apa bisnis dimana tsunami kan papan selancar iya tapi tsunami pun kan kalau misalnya sama-sama merugikan harus dicantumin nih kapan kira-kira dia bisa ngurus semuanya kan alat buktinya apa nih anjung lesung tuh kayaknya anjung lesung nih iya lu bikin bikin apa usaha ayam bakar nih ayam bakar di tengah pantai gitu kan nah habis itu tsunami berus ayam bakar di tengah pantai abis semua di ini ditendang memenang bola mingkoli jalan-jalan dicantumin tuh kayak gitu tuh kayak harga-harganya ya kan biayanya nah itu biasanya yang paling bahaya itu biaya-biayanya tuh yang indikasi-indikasi korup gitu apa-apa fee nah itu harus kritis tuh nah abis itu penutupan penutupan itu ya kalau penyesuaian sekitar tadi maksudnya isi ya jadi semuanya harus disampaikan di situ ya di isi itu yang hal-hal krusial benar-benar kewajiban-kewajiban harus dicantumin jadi hak-hak kewajiban apa gue kan pernah sim gue abis nih masanya sim abis terus gak liat tanggalnya kan gue gak tau ya gak ada kontraknya kan tertulis gak tertulis gak ada nih iya cuman kalau udah telat gue bikin lagi dendak gitu gak kena dendak cuma bikin baru baru nah iya ada undang-undang kalau ada undang-undangnya kalau ada undang-undang yang atur sih berarti ini kecuali kalau gak ada aturan pengli misalnya kayak pengli itu nah itu pengli ini aja loh lu juru-juru gue bayar enak aja dengan lu lah bapak justru bayar gitu sopan dong nah gitu kan sopan penutupan penutupan ini termasuk kayak apa ada tanggal di akhir tuh terus sama abis itu tanda tangan tanda tangan tanda tangan para pihak sama matrai terus sama saksi-saksi saksi-saksi juga buat memperkuat saksi-saksi tanda tangan sama lampiran kalau lampiran kalau dibutuhin kan lampiran itu biasanya kayak apa struktural struktural atau bagan-bagan atau foto-foto gitu kan oh foto nih Salman mau bangun apa kebab turki di tengah pantai gitu kan ada gambarnya gitu kan gini nah itu dilampiran dilampiran salman arabi kebab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati